Petani kopi di sini memprosesnya masih belum berkualitas, masih asal-asal masih campur, masih peti hijau, peti kuning, jadi masih campur jadi satu, dan untuk penjemurannya masih beralaskan terpal di atas tanah, jadi masih belum bagus. Untuk menjualnya kami jual ke pasar tradisional, kalau di pasar, untuk biji was itu ya, biji gabah itu harganya antara Rp18.000 sampai Rp22.000. Selek sama yang bagus itu masih jadi satu ya, biasanya harganya itu global sama rata, kalau untuk saat ini sekitar kisaran Rp20.000-an per kilo. Kadang-kadang ada yang beli kopinya, kadang enggak ada. Pas tahun 2012, sama sekali enggak ada jebol, kopi AS, dari Rp30.000 sampai harga mencapai Rp19.000 per kilonya. Dulu waktu sebelum tahun 2012 itu, cari kopinya agak gampang di sini. Jadi kebetulan ada pabrik kopi besar di sini yang dikelola sama pemerintah, namanya PT TAM gitu. Tapi habis itu, kopi sempat anjlok harganya itu, makanya banyak teman-teman yang nebang kopinya, beralih fungsi ke sayur, ke jeruk. Lagi saya berintis sama tim Kerana untuk mendekatan teman-teman, bagaimana caranya biar dia mau menanam kopi. Makanya saat itu, saya langsung pasarin kopi teman-teman. Mungkin satu orang itu, sekali petik dapat 300 kilo, 200 kilo, itu kan lumayan. Bisa saya kumpulin itu sampai sepuluh petani. Mungkin bisa lebih gitu. Untuk sekali angkut ke bawah ke processing, ke Karana itu bisa 3 ton, 2 ton, paling sedikit 1,5 ton lah. The coffee landscape in Indonesia is amazing. Around the world, most people think Indonesian coffee is heavy-bodied, wet-holed Sumatra that goes in a blend for espresso. But really, Indonesian coffee is dozens of different origins. But one drawback, I think, that the coffee industry in Indonesia has is that the Indonesian coffee industry, the producers in Indonesia, are mostly small holders. These people may have 30 trees, may have one hectare, may have one and a half hectare of land that they grow coffee on, and it's not their primary source of income. So, I think a growth point, a challenge area for the coffee industry in Indonesia is how to get more information, more knowledge, more skill in making better coffee into the hands and minds of the small holder coffee farmer in Indonesia. Banyak orang berprasangka bahwa kopi Indonesia itu nggak enak atau kualitasnya kurang bagus. Tapi sebenarnya bukan karena kita nggak bisa bikin kopi yang enak atau bagus, tapi itu lebih karena convenience. Jadi, yang tadi gue bilang, kita kan producing country. Jadi, selama ini kita cuma ngejar volume doang nih. Pokoknya, asal bare minimum buat export, kualitasnya udah segitu udah oke, yaudah kita produce seminimum mungkin, tapi volumenya banyak. Karena selama ini belum ada demand untuk better Indonesian coffee atau good quality Indonesian coffee. Tapi, dengan mulai banyaknya konsumsi dalam negeri, dengan mulai banyaknya demand kopi-kopi Indonesia di luar negeri yang pengennya rasa lebih bagus, sekarang lebih banyak tuntutan untuk gimana caranya kita sebagai orang Indonesia, petani-petani, pelaku-pelaku kopi Indonesia, itu bisa memproduksi kopi yang lebih bagus. Melalui mulai dari farming techniques, post-harvest processing techniques, sampai juga ke roasting dan extraction. Petani itu, mereka tahu cara olah kopi. Tapi, pasar mereka nggak tahu. Nama saya, Ikade Kedi. Asal dari Banyar Jugo, Mas Ubud. Terus, tempat Karana itu adalah di tempat yang dimana saya juga lahir, Banyar Jugo, Desa Mas, Kecamat Ubud, Giyanyar, Bali. Yang kita kerjasama dari 2015 itu adalah ada anggota Subak. Anggota Subak, kita ada 177 anggota Subak di sana, melingkup area batu kang. Itu Pak Parum adalah orang yang kita percayakan di atas, di Genemani. Dia mengorganisasi sip tani tersebut, mengkolek cerinya itu tiap hari. Pertama, harus fresh. Petik langsung. Petik hari itu juga kita harus delivery. Pagi, siang mereka petik, sore bawa ke sini. Terus, dua, tingkat kematangan. Dan tiga, itu waktu petik, waktu panen. Karena di kopi, panen awal, pertengahan, dan akhir itu, masing-masing kualitas daripada ceri itu beda. Kita coba mencari yang panen di tengah. Istilahnya kalau dipetik di tingkat panen itu, petik yang keempat. Keempat, lima, enam. Itu kita coba ambil. My name is Troy Kuyper. I am originally from the United States of America. I live in the city of Salatiga in central Java. And I started and run Bright Java Coffee, which is a specialty coffee exports and processing center with a small roastery. Masyoko Masyoko is part Desato Soro He's a resident here and we are here on the slope of Mount Merbabu at about 1,100 meters elevation which is just the right elevation to start growing Arabica Coffee and we have been working in this village for a little over two years now and we said to Joko and his entire that we have a better way for you to process. So what we did is we taught them how to process natural processed coffee very cleanly raising it off the ground they would normally do just drying on tarps where animals could step on where you would have things like mold and dust would enter into the the coffee as it's as it's drying and that would affect the flavor So in Indonesia there are a lot of traditional processing methods like natural process wet hull it's because it's simple and traditional so everyone has understood how to make it so many people demand misalnya kalau Indonesia taunya ya wet hull aja contohnya di Jepang kalau mereka ngomong tentang Indonesian coffee pasti yang ada di pikiran orang-orang orang Jepang adalah ya wet hull processed Indonesian coffee nah apa yang kita mau lakuin di SSG ini adalah meng-approach coffee processing dengan gak cuma sekedar natural wash atau wet hull tapi kita mau create taste profile kenapa kita mau create taste profile supaya dari tahun satu ke tahun berikutnya dan ke tahun berikutnya kita bisa kasih profil rasa yang sama ke customer kita kalau dalam kopi itu ada prekursor rasa karena cita rasa ini kita rasakan di akhir jadi kita baru bicara bagaimana dia kemudian bisa menghasilkan prekursor rasa ini yang nantinya kita bisa nikmati di akhir kenapa kita mau bikin kayak gitu supaya satu konsisten jadi customer-nya tau kalau kita minum kopi SSG tahun ini rasanya begini tahun depan rasanya masih sama atau mirip-mirip tapi juga supaya orang-orang ini bisa beli seperti mau beli wine jadi coffee industry kan sekarang udah mulai mature ke arah wine industry gitu jadi orang-orang gak cuman sekedar beli kopi untuk cafe ini aja tapi mereka suka profil-profil rasa tertentu lini taste profile kita itu dibagi jadi empat yang kita sebut catur collection jadi catur itu artinya empat di bahasa Indonesia bahasa sansekerta habis itu kita punya empat different taste profile yang pertama itu adalah bumi proses yang karakter rasa si taste profile ini itu lumayan tradisional tapi kita coba gimana caranya dengan traditional Indonesian taste yang orang biasanya taunya herbaceous earthy kurang desirable kita mau keep body-nya keep earthiness-nya tapi dibikin lebih clean yang kedua ada yang namanya senja itu kita coba mirip dengan bumi tapi kita coba kasih sedikit lebih acidity supaya lebih menarik habis itu ada yang namanya pucuk pucuk itu kopi kita yang taste profile-nya lebih elegan bodinya lebih tebel dan rasanya seperti very tea-like habis itu yang terakhir adalah kamala kamala ini yang ngikutin trend rasa yang sekarang lagi lumayan banyak dicari orang jadi funky fruity big body gak semua orang suka tapi banyak niche apalagi di niche kompetisi dan niche cafe-cafe specialty yang mulai mencari rasa kopi-kopi yang seperti si kamala ini dari ssg kita kedua ini kita tersebut kamala yang berkini tersebut 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 There's a different type of fermentation that we do on the front end of the processing which makes it different from a natural, but a natural or dry processed coffee, what it's also called, is always going to be in this form on the raised bed or on the drying bed. It's going to be a dried coffee pot. So here in Tosoro, this is going to be Kamala and in another area we are doing the Bumi process, and Bumi is most closely related to a fully washed coffee, which is probably the most common method of processing coffee in the rest of the world. Senja, it's a new one for us. Senja is a honey wash. Then there's another one, a pucuk. A pucuk is a honey. It's the same. But the difference is that we have two honey. Senja is a honey. Honey is a honey. Honey is a wash. It's the same. Then the honey is from the pulper. We just have a jemur. How do we determine the area of the taste profile? First, the equipment is to provide the equipment. So let's see if the plant or the place is not possible for the taste profile. Second, the taste profile of the coffee, which with traditional process, like wash up natural, we will be able to make sure that it is good for the taste profile. First of all, I want to know what process is. What process is like that, because we know what intervention is going to be done with the mic, We ask about what it looks like. What process is done or what we can see what is the material about what we looked for if we had done. If we look for the process of natural, the process of full wash, the process of honey or the process of wine, the process of wine that microbase is also different. And what it's been to bring us to bring us back to the smell. Dan dia sebenarnya akan terseleksi tergantung kalau kita bicara kayak sumber makanannya yang di situ gitu. Jadi contohnya untuk buah A itu belum tentu mikrobanya akan sama dengan buah B. Nah, dan nanti si mikroba ini juga akan mampu kemudian menguraikan komponen-komponen dari buah kopi ini yang nantinya akan kita rasakan di akhir sebagai prekursor tadi. Nah, yang kita lakukan adalah kita mencoba mencari kira-kira mikroba-mikroba ini bisa menjaga supaya itu tidak muncul mikroba-mikroba lain yang berbahaya atau yang bisa membuat rasanya tidak enak. Tapi juga kemudian dia bisa meningkatkan cita rasa-cita rasa yang relatifly spesifik untuk daerah tersebut karena mikroba satu daerah dengan daerah lain itu bisa berbeda. Dari awal dipetik kita ambil mikrobanya, ketika difermentasi kita ambil mikrobanya, ketika dikeringkan kita ambil mikrobanya, sampai nanti di green bean kita ambil mikrobanya. Jadi kita lihat memang ada landscape mikroba yang berubah dari awal sampai akhir. Dan memang kita lihat pas fermentasi ini merupakan proses yang signifikan. Nah, ketika kita proses fermentasi ini kita intervensi, mikroba yang ada di situ itu akan linger sampai nanti pas pengeringan. Kurang lebih begitu. Jadi ketika kita bisa mendominate populasi mikroba yang ada di situ, maka kita bisa mendominasi perubahan prekursor yang sepanjang proses tersebut. Karena kalau waktu proses mengeringan, relatifly itu sedikit pengaruh dari mikrobanya. Tapi lebih banyak perubahan konversi cita rasa yang ketika sudah kering ya, itu perubahan secara kimiawi saja. Tapi bukan dikonversi oleh mikroba. Pertama itu yang basic adalah bumi. Bumi itu yang tadi saya bilang rasanya lumayan tradisional tapi lebih clean. Di bumi ini yang kita butuhkan adalah fermentation tank atau kemampuan untuk mencuci kofi yang sudah dipup. Jadi kita lakukan ini di Baratas, Banjar Negara Atas dan juga di Karana. Dengan sedikit modification sesuai dengan ketersediaan petani. Kofinya datang, dirambang, dipisahin yang mana floaters, mana sinkers. Langsung dipup, dimasukin ke tangki dan dikasih starter. Starternya ini yang merupakan starter teruah spesifik hasil kerja mikrobiologis kita. Jadi itu adalah kombinasi dari bakteri dan yeast ya. Jadi kita lesson learn dari beberapa yang sudah kita lakukan itu kita pakai proporsi yeast-nya berapa, kemudian bakterinya berapa. Dan kebetulan dari kemarin yang kita sudah seleksi itu yeast itu ada 3 kalau nggak salah dan bakterinya ada 4 atau 5. Nah jadi sebisa mungkin memang kita tuh selalu kombinasikan antara bakteri dan yeast-nya. Dan juga kita ada starter atau inokulumi tadi yang cuma yeast aja dan ada juga yang bakteri saja gitu. Ya kira-kira jadi dengan kombinasi yeast dan bakteri yang ini apakah menghasilkan cita rasa yang keberterimaannya bagus gitu? Atau sesuai dengan lokasi tersebut? Dimasukkan di situ, difermentasi sampai masuk ke range pH yang kita pilih. Kalau dia sudah masuk ke pH yang kita mau, itu langsung diangkat di mucilage, jadi mucilage-nya dibuang, dicuci, dan dikeringkan di para-para. Itu yang di Karana Global, kalau yang di Baratas, mereka nggak punya fermentation tank, tapi yang kita lakukan di sana adalah melalui proses fermentasi anaerobik dulu. Setelah mendapatkan pH yang kita inginkan, di-dipalp, dicuci pakai tangan di sana, kebetulan nggak ada di mucilage-nya, habis itu baru dikeringkan. Nah, ini emang step-nya beda, tapi karena kita udah tahu base rasa kopi si Karana gimana, base rasa kopi Banjarnegara gimana, kita bisa tahu bahwa hasilnya, rasanya akan mirip. Jadi secara spektrum rasa akan mirip, walaupun step-step fermentasinya beda. Nah, kalau saya melihat ini bagaimana kita bikin SOP yang mudah diikutin sih sebenarnya. Sebenarnya kalau kita ingin lebih detail dan lebih spesifik, kita bisa macam-macam. Kita bisa ukur dari, oh ini apakah keluar senyawa ini atau tidak. Cuma pada prakteknya itu akan sulit. Dua, yang paling gampang memang untuk dilakukan di lapangan adalah mengukur pH dan suhu. Yang paling, ya dengan kita ngasih termometer, dengan pH meter, itu siapapun sebenarnya bisa lakukan. Memang dengan mengukur pH, kita bisa melakukan pendekatan. Jadi, kita bisa lihat biasanya untuk supaya kita menekan makanan itu spoilage, gitu ya. Kayak yogurt aja misalnya, itu kita, kenapa sih yogurt itu, padahal di susu itu secara alami banyak sekali. Tapi dengan menurunkan pH-nya, maka kita bisa menekan spoilagenya. Dan juga kita bisa mendukung hanya mikrobat tertentu yang menghasilkan cita rasa yang kita inginkan. Yang kedua adalah senja. Senja ini kebetulan hanya ada di Bali dan Flores. Senja di Bali dilakukan hampir sama persis seperti step bumi yang ada di baratas. Jadi, mulanya anaerobic fermentation di dalam tangki, sampai pH yang kita inginkan, habis itu dibuka, di depalp, kemudian di demucilage, habis itu dikeringkan di raised beds, di para-para. Yang ketiga adalah pucuk. Pucuk kebetulan cuma ada di Bali, di Karana Global. Itu mirip dengan proses, honey process sebenarnya. Nah, jadi kita lakukan lagi melalui anaerobic fermentation. Setelah selesai anaerobic fermentation, di pH yang kita inginkan, di depalp, tapi nggak di demucilage, langsung dikeringkan di atas raised beds. Jadi, kita justru mau lumayan banyak mucilage yang tersisa di biji kopi kita. Kalau Kamala, ini kita fermentasi lagi anaerobic dalam tangki, atau kalau di Merbabu, karena petaninya lebih sederhana, rumahan itu di dalam plastik, polipropylene, jadi dia hermetik, nggak tembus udara, nggak tembus humidity, nggak tembus air. Dia bisa di seal, fermentasi anaerobic di situ, kemudian dikeringkan dengan cerinya secara natural di para-para. Anaerobic itu minim oksigen, jadi nanti akan menyeleksi hanya mikroba-mikroba tertentu saja yang bisa hidup di sana. Kalau buat kami di lab, itu yang paling kami inginkan itu sebenarnya si mikroba ini punya potensi apa saja, gitu ya. Dan kira-kira kalau dipakai di lapangan, itu dia bisa menghasilkan apa. Sesudah kita didapat dari lapangan sampel, dari sampelnya bisa dari cerinya, bisa dari air fermentasinya, kita ambil, kita tumbuhkan mikrobanya, kita isolasi satu-satu karena jumlahnya sangat banyak, kita pengen tahu si A, maka kita harus pisah-pisahkan. Sesudah kita pisah-pisahkan, kita uji masing-masing dia punya potensi apa sih, untuk merubah senyawa apa. Senyawa-senyawa yang umumnya kita temukan pada kopi. Salah satu yang saya ingin lakukan adalah namanya flavor engineering. Jadi kita menggunakan mikroba untuk meng-engineer flavor di akhir. Nah, tentunya citarasa itu hanya bisa kita tes di akhir. Mau tidak mau, karena itu prosesnya panjang, jadi kita hanya bisa di akhir. Yang bisa kita lakukan saat ini baru trial and error. Jadi kita ketika tadi sudah dapat mikroba dari lapangan, kita pisah-pisahkan, terus kita coba kalau pakai mikroba yang satu ini gimana keluarnya, dua gimana. Tapi kombinasinya jadi banyak, karena kita dari segitu di lapangan kita ambil, kita bisa mendapatkan lebih dari 20 bakteri. Kalau dilihat dari penampakan mungkin cuma tiga, tapi kalau misalnya kita benar lihat, itu bisa sampai 20 atau lebih. Sementara ini yang bisa kita lakukan, kita lihat sudah pakai mata saat ini, terus kita juga uji ini mikrobanya apa, tapi yang kita lakukan, kita tumbuhkan masing-masing, baru kita cek. Ya, sementara ini tugas kami adalah kita menseleksi bakterinya apa saja, kira-kira bakteri ini berpotensi untuk melakukan apa secara enzimatis, dan kita berikan ke teman-teman. Untuk di lapangan dicoba, kemudian dengan berbagai kombinasi, nah, cita rasa akhir, itu nanti baru diukur. Nanti ditarik lagi ke belakang, oh, kalau yang dikasih resep yang ini, jadinya rasa apa, kalau dikasih resep ini rasanya apa. Jadi, kebanyakan dari proses ini, itu menggunakan fermentasi anaerobik, dengan starternya masing-masing, totalnya 6 fermentation starter yang kita develop, sesuai dengan daerahnya masing-masing. Kemudian, setelah anaerobik, yang awalnya 1 tank, ini bisa dipecah jadi 3 taste profile kita. Bisa jadi senja, bisa jadi pucuk, bisa jadi kamalah. Jadi, kenapa kita semua mulanya dengan anaerobik itu? Kita mau kompleks taste profile, habis itu tinggal dipecah 3 menurut pengeringannya masing-masing. Dengan begini, kita bisa memaksimalkan hasil harvest, tanpa banyak wastage. Kita juga di laboratorium itu, dengan berbagai alat, sebenarnya kita bisa tahu nih, senyawanya apa sih yang dirubah. Cuma itu sampai sekarang, kita belum bisa mengkorelasikan secara spesifik senyawa ini dengan citarasa apa. Kita masih perlu data yang banyak untuk melakukan hal itu. Menurut kami, kita nggak ada gunanya bikin starter, kalau misalnya nantinya citarasanya nggak jelas. Kita minta teman-teman yang memang punya spesialisasi dan punya kompetensi untuk melakukan uji citarasa. Kita pengen apa yang kita lakukan itu bisa diaplikasikan oleh masyarakat. Jadi, bermanfaat gitu ya. Kita bermanfaat, tapi kita tahu bahwa yang kami lakukan itu relatively ideal. Jadi, kita bisa mengontrol bakteri ini saja yang tumbuh atau kemudian fermentasinya tidak terganggu. dan kita ingin ketika di lapangan kita tahu bahwa itu sangat tergantung dari kondisi lapangan. Menurut saya, di lapangan itu perlu sebenarnya menentukan akira-kira apa sih yang mudah buat mereka dulu. Buat apa yang mereka mudah. Kemudian, karena bakteri ini banyak dan saya yakin bahwa di masing-masing daerah itu ada bakteri yang sangat spesifik gitu. Jadi, mulailah dengan apa yang mereka punya gitu. Dengan apa yang mereka punya dan saya sangat senang sekali gini bisa bekerja sama dengan teman-teman yang benar-benar tahu di aplikasinya seperti apa. Jadi, perlu kolaborasi nih. Jadi, kalau misalnya nanti ada yang tertarik melakukan hal yang sama carilah partner yang bisa berkolaborasi karena saya tahu mungkin teman-teman di lapangan tidak bisa melakukan apa yang kami lakukan di lab. Jadi, carilah partner yang punya akses dan punya kompetensi yang serupa. Menurut saya ini belum tentu the only solution to that problem gitu. Maksudnya, cara kita tackle problem itu kan bisa beberapa hal. Cuman, menurut saya ini salah satu fix yang lumayan immediate sampai medium term yang tadi saya bilang. Karena kita dengan produk yang sama management-nya aja yang dibedain hasil produknya lebih bagus. tapi bukan berarti ini satu-satunya solution karena eventually kita harus benerin produknya itu sendiri kan. Jadi, mungkin ini secara company kita bisa lakukan ini in the mid term tapi eventually kita harus mulai mikirin misalnya farming practices atau coba develop varietas-varietas kopi baru seperti yang sering dilakuin di Brazil gitu. Mereka misalnya masalahnya tahun ini drought. Mereka udah mikirin 10 tahun lagi gue harus ketemu varietas yang tahan sama drought atau tahan sama penyakit. Itu adalah long term solution gitu kan. Karena itu hubungannya dengan balik lagi ke sustainability Produce itu masih ada nggak 10 tahun lagi kopi itu. Kalo misalnya cuman ngurusin post-harvest fermentation teknik aja 10 tahun nggak ada kopinya yang bisa tumbuh nggak ada yang bisa diproses gitu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!